Kandidat calon Gubernur Jambi, Fahrori Umar, secara langsung menjerahkan formulir pendaftaran di DPD Hanura Provinsi Jambi. Fahrori optimis melalui dukungan Hanura karena telah menemui langsung Sang Ketua Umum yakni Usman Sabta Odang. Bakal calon Gubernur petahana Fahrori Umar mengaku tidak terlalu khawatir soal arah dukungan Partai Hanura dalam pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 ini. Pasalnya, orang nomor satu di Provinsi Jambi ini menyebut, belum lama ini telah menemui Ketua Umum DPP Partai Hanura Usman Sabta Odang. Hal ini diungkapkan Fahrori usai pengembalian berkas penjaringan calon kepala daerah di DPD Hanura Provinsi Jambi pada Rabu Suri. Fahrori mengatakan selain Partai Hanura, sejumlah partai lain telah melakukan komunikasi intens. Namun disayangkan, saat ditanya soal siapa wakilnya nanti, Fahrori masih merahasiakannya. Sebab penentuan wakil masih lama hingga Februari mendatang. Hanura bisa berhasil sama kita, amin. Ya, di Jakarta juga dengan Pak Uso dulu, beliau merahasiakannya. Nah itu, apalagi dia cerita itu, amin dengan beliau di Jakarta itu. Rupanya Pak Patahli yang merupakan. Keliva Patria, Jek TV melaporkan. 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 Keliva Patria, Jek TV melaporkan.